Bersama event Semestabar Pesta siap kembali mengkibur penggemar musik tanah air. Di event ketiga ini, RAM Entertainment dan juga BTV kunjungi Bandung, tepatnya di lapangan PPI Pusenif, Bandung. Setelah sukses digelar di dua kota, yakni Tangerang dan Bekasi, Semestabar Pesta siap menyapa warga Bandung pada Sabtu dan Minggu ini. Sepuluh musisi papan atas akan tampil. Di hari pertama akan ada grup band Riff yang akan menjadi penampil pertama. Setelah itu akan ada penampilan duo musisi Enda Endresa. Diikuti sejumlah penampilan musisi papan atas lainnya. Tiket Semestabar Pesta kini dapat dibeli di tiga platform tiketing terpercaya, yakni GoWares, Tiket.com dan TiketApasaja.com. Kita akan tanyakan langsung bagaimana keseruan festival Semestabar Pesta pada Vito Erlangga dan Juru Kamera. Jangan ragian. Vito, selain Riff dan juga Enda Endresa, siapa saja nih musisi yang akan memerikahkan festival musik Semestabar Pesta kali ini di kota Bandung, khususnya di hari pertama. Selamat siang, Patricia dan pemirsa. Di hari pertama ini, pengunjung ini tidak hanya disuguhkan dengan penampilan dari Riff dan Enda Endresa. Nantinya pada malam hari ini, penampilan dari Rocket Rockers dan juga Jambrut ini juga siap mengguncang panggung Semestabar Pesta dan juga ada band coklat yang tentunya penampilan mereka ditunggu-tunggu oleh warga kota Bandung, khususnya para generasi 90s. Dan memang jika kita melihat dari line-up yang tersedia pada hari ini, diisi oleh lima band papan atas yang tentunya memiliki karakter pop, rock, dan metal yang tentunya ditunggu oleh warga kota Bandung atau para rakyat semesta. Dan saat ini persiapan, ini sudah disiapkan. Patricia dan pemirsa, seperti yang Anda dengar dan Anda lihat, di belakang saya ini persiapan demi persiapan jelang opening gate yang rencananya akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Ini sudah dilakukan oleh penyelenggara, mulai dari penyiapan pengamanan, kemudian juga penyiapan sejumlah boot atau tenan yang tersedia di area lapangan Puspenif Bandung yang mana jika kita lihat tak hanya panggung utama, keramaian ini nanti juga akan terjadi di sejumlah titik di antaranya, yaitu di boot dan tenan. Dan di sini seperti tema besar dari semesta berpesta yang menonjolkan musik, kemudian juga fashion, serta makanan atau food, ada beberapa kuliner-kuliner yang nantinya juga bisa dinikmati oleh para rakyat semesta atau para pengunjung semesta berpesta pada hari ini. Dan uniknya kalau kita melihat pada hari ini nampaknya untuk kuliner yang disajikan ini selain jajanan kekinian, tapi juga UMKM yang menjual beberapa produk-produk makanan khas Jawa Barat ini juga tersedia di semesta berpesta. Dan selain itu, Patricia di semesta berpesta kali ini juga disediakan sejumlah arena permainan atau games yang tentunya siap memanjakan para pengunjung dengan tentunya hadiah yang menarik seperti virtual sport dan juga karaoke, serta sejumlah permainan-permainan menarik lainnya. Patricia. Baik, kemudian Vito kalau melihat antusiasme penonton, mungkin bisa digambarkan ya. Sejauhnya penjualan tiket itu seperti apa sih? Apakah semuanya sudah terjual? Kemudian kalau bicara soal harga, kisaran harganya berapa nih Vito? Ya Patricia, untuk antusiasme dari warga kota Bandung ini bisa kita lihat dari penjualan tiket yang sampai sejauh ini sudah berdasarkan informasi terakhir yang kami terima ini sudah sold out untuk tiket pre-sale yaitu pre-sale 1 dan pre-sale 2. dan untuk harga tiket ini juga sangat terjangkau dengan kelas penampil yang sangat luar biasa Benpapan Atas Indonesia para pengunjung hanya diminta untuk merokok kocek 100 ribu rupiah per hari dan untuk tiket terusan atau untuk tiket dua hari berturut-turut yaitu pada tanggal 17 dan 18 atau Sabtu Minggu itu dikenakan tarif 200 ribu rupiah dan bagi para pemirsa atau pemirsa yang ingin memesan tiket dan belum sempat memesan tiket via online dari pihak panitia juga menyediakan tiket on the spot dan nantinya para pengunjung atau pemirsa ini bisa memesan tiket langsung di lokasi acara dan seperti kita ketahui jika dengan harga tiket tersebut nantinya rakyat semesta ini bisa menonton sejumlah artis-artis papan atas dan seperti kita ketahui bahwa tidak hanya hari ini saja nantinya semesta berpesta ini akan juga dilangsungkan pada hari Minggu besok dan tentunya dengan line-up-line-up yang tak kalah meriah dan tak kalah bagus dari line-up yang ada pada hari ini Kembali ke Anda Patricia Reporter Vito Erlangga dan Juru Kamil Raja Andragian Terima kasih rekan-rekan selamat bertugas kembali Jangan lupa pesta-pesta makan ya di sana ya